Kita tiba pada pemberitaan firman, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan. Untuk sore hari ini terambil dari Filipi Pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi Filipi Pasal 2, ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur karena engkau boleh menghantar kami untuk menikmati persekutuan kaum perempuan pada sore hari ini. Yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan menjawab kerinduan kami. Bahwa kami telah dipanggil dan kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Berbicara lah kepada kami sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Filipi Pasal 2, ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Demikian kata firman. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernodah. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlombah dan tidak percuma bersusah-susah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selama sore kaum perempuan, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan pada sore hari ini sesuai dengan sabda bina umat diberi judul bercahaya bagi Tuhan. Dengan kata lain dari judul ini bercahaya bagi Tuhan sama seperti bersinar bagi Tuhan. Bagaimana caranya bersinar bagi Tuhan? Jangan lupa bahwa identitas kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah terpanggil. Nyatakanlah identitas itu dan hiduplah di dalam identitas itu. Ketika kita komit dan setia untuk menyatakan identitas dan hidup di dalam identitas itu, kita sudah bercahaya atau bersinar bagi Tuhan. Ketika melihat judul firman Tuhan pada sore hari ini dalam Alkitab, disitu dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi definisi dari keselamatan atau apa itu keselamatan? Keselamatan adalah pelepasan atau melepaskan diri dari bahaya atau dari malapetaka. Bagi Paulus, keselamatan itu adalah jalan atau pintu masuk untuk menuju kehidupan yang kekal. Kemudian muncul lagi pertanyaan, dilepaskan dari apa? Ketika bicara tentang keselamatan, dilepaskan dari murka Allah. Lanjut, muncul lagi pertanyaan, kenapa sampai murka Allah muncul? Murka Allah muncul karena dosa. Pertanyaan lagi, mengapa dosa bisa menimbulkan murka Allah atau mengapa dosa bisa memunculkan murka Allah? Yang pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi karena dosa, maka membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Pasti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang kemudian, dosa menyebabkan manusia merusak citra Allah yang ada di dalam dirinya. Selalu kita ingat bahwa manusia dikatakan sebagai imagodei, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan kata lain bahwa apa yang menjadi karakter Allah, keterwakilan Allah itu ada di dalam diri manusia. Dan dosa membuat manusia merusak citra Allah di dalam dirinya. Yang ketiga, dosa menyebabkan manusia hidup atau manusia ada di dalam kematian yang kekal. Dari tiga pandangan tadi, itulah yang pada akhirnya membuat Allah murka. Karena dosa pada akhirnya menempatkan manusia pada kondisi kematian yang kekal. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya lagi, pertanyaan demi pertanyaan. Kalau begitu, siapa yang bisa memperbaiki keadaan itu? Yang bisa memperbaiki keadaan itu adalah Allah. Bagaimana caranya Allah memperbaiki keadaan itu? Allah memperbaiki keadaan itu melalui kematian dan kebangkitan. Hanya sekarang diberikan kepada kita manusia. Mau gak kita mengubah keadaan itu? Mau tidak kita memperbaiki keadaan itu? Paling tidak karena dosa hubungan manusia dengan Allah terputus. Karena dosa manusia merusak citra dirinya. Sehingga manusia menjadi kanibal terhadap sesamanya manusia. Dan dosa membuat manusia ada pada kematian yang kekal. Dari tiga kondisi ini, mau gak manusia diperbaiki? Kalau manusia mau memperbaiki dirinya, maka caranya adalah dengan iman. Percaya bahwa dia melalui kematian dan kebangkitannya memberikan perubahan. Yaitu manusia tidak ada lagi di dalam kematian yang kekal, tetapi manusia ada di dalam kehidupan yang kekal. Itulah yang sudah dipersiapkan Tuhan dan itulah ujung dari keselamatan itu. Lalu kemudian dihubungkan dengan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Menarik sekali bahwa Paulus mengatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya Paulus mau mengatakan bahwa keselamatan itu harus diperlihatkan lewat identitas kita. Bagaimana identitas itu diperlihatkan dan bagaimana kita hidup di dalam identitas itu. Jangan bersungut-sungut. Artinya setialah di dalam panggilan tersebut. Pertanyaan lebih lanjut lagi. Bagaimana caranya? Jangan bersungut-sungut. Bagaimana caranya hidup di dalam identitas itu? Sepanjang minggu ini, hari-hari yang kita jalani, kita dibawa dengan perenungan tentang Gaius dan Diotrephes. Gaius adalah contoh yang bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana caranya? Ya Gaius menjadi orang yang selalu menopang dan menolong memberikan pertolongan supaya pewartaan Injil ini dapat berjalan dengan baik. Lalu dapat diterima oleh semua orang dan semua orang bisa menikmati keselamatan. Berbuat baik. Tetapi berbeda dengan Diotrephes. Diotrephes seorang yang sangat ambisi. Pertanyaannya kita punya ambisi? Tidak ada yang salah. Tetapi ambisi yang tidak bisa dikendalikan akhirnya mengakibatkan seperti perilaku yang dilakukan oleh Diotrephes. Seorang yang ambisi. Kemudian ketika ada utusan-utusan, dia mulai mengeluarkan kata-kata kasar karena takut. Jangan sampai popularitasnya terancam. Dua hal. Jadi ada Gaius yang selalu memberikan pertolongan menopang supaya pewartaan Injil keselamatan itu bisa dimiliki oleh orang lain dengan melakukan perbuatan baik. Tetapi berbeda dengan Diotrephes. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kembali lagi ketika kita melihat judul Sabda Bina Umat pada sore hari ini bercahaya bagi Tuhan. Bagaimana caranya, ingat bahwa harus menyatakan identitas dan kita hidup di dalam identitas itu. Identitas itu adalah kita telah dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Berbuatlah baik. Bagaimana caranya? Ambillah seperti apa yang dilakukan oleh Gaius dan tidak seperti Diotrephes. Diotrephes, walaupun kadang-kadang kita berbuat baik, tidak semuanya orang mau support kita. Tidak selamanya orang satu kaki dengan kita ketika kita berbuat baik. Tetapi selama berbuat baik itu menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun satu dua orang tidak setuju. Tetapi kerjakanlah itu dengan setia sampai kesudahannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sore hari ini. Amin.